oke disini kita langsung saja masuk ke bagian dari akun Facebook saya teman-teman jadi penjelasan kali ini ya buat teman-teman yang paham ini akan paham teman-teman jadi mungkin teman-teman pernah mendapatkan sebuah postingan dimana postingannya ya suhu Facebook ini menyarankan tinggalkan komentar agar untuk akun kita terbaca algoritma dari Facebook biasanya seperti itu ya jadi kebanyakan banyak yang mendapatkan postingan-postingan yang seperti itu ya jadi tinggalkan komentar itu trik-trik dari suhu Facebook ya jadi dari suhu Facebook ini terkadang tinggalkan komentar agar akunmu terbaca algoritma Facebook nah biasanya seperti itu ya itu yang dilakukan oleh si suhu di Facebook ya Nah tetapi ya ini keuntungannya itu dibikin dari suhu si Facebook tadi video suhu si Facebook tadi karena mereka tahu sistem dari Facebook sendiri semakin banyak orang berkomentar di videonya maka videonya yang akan terbaca algoritma Facebook Nah itu yang perlu teman-teman ketahui jadi bukan akun kita bukan kita yang berkomentar yang akan terbaca algoritma Facebook tetapi yang memposting video tersebutlah yang akan mendapatkan ataupun terbaca dari algoritma Facebook karena komentar di videonya itu semakin banyak Nah itu akan saya bongkar ya di sini nah jadi itu bukan berarti kita harus banyak interaksi itu enggak seperti itu ya Nah bagaimana cara kita bisa mendapatkan banyak interaksi di video kita jadi yang namanya interaksi ini ya memang kita diwajibkan harus membalas komentar Nah itu wajib sesuai dengan video yang kita posting tetapi kalau kita harus berkomentar di video orang lain agar terbaca algoritma Facebook itu salah besar yang akan terbaca adalah si kreator yang memposting video tersebut Nah itulah kalau akun kita ini malah akan semakin rusak ya karena kita sibuk interaksi konten kita enggak teratur dan ujung-ujungnya walaupun kita interaksi sana sini tetap konten kita akan sepi ya Sedangkan konten yang kita komentar terus itu malah semakin rame Nah kenapa karena mereka bisa membawa orang-orang berkomentar di dalam video mereka nah bagaimana cara kita untuk mengatasi hal-hal tersebut jadi teman-teman juga harus memiliki sebuah trik bagaimana cara agar video teman-teman itu bisa dikomentari banyak orang jangan kita yang sibuk berkomentar tetapi buatlah seseorang itu pengguna Facebook ini sibuk berkomentar di video kita Nah itu kuncinya ya jadi jangan kita sibuk berinteraksi kesana kesini mendingan teman-teman membuat video dan buatlah pengikut di Facebook ini berkomentar di video kita Nah itu yang harus teman-teman lakukan ya kalau teman-teman berkomentar di video orang lain itu malah bukan terbaca algoritma Facebook malahan di video orang lain tersebut yang kita komentari itulah yang nanti akan terbaca algoritma Facebook Nah dari sini semoga teman-teman paham ya jadi ya ini jarang sekali memang yang membahas tentang ini jadi saya akan bagikan di sini agar tonton juga paham mana interaksi yang benar mana interaksi yang tidak valid dan nanti kita akan bahas untuk selanjutnya ya pastikan tonton sampai akhir agar tidak gagal paham Oke jadi kita langsung saja kita masuk menggunakan Google Chrome di bagian dari kebijakan konten jadi disini saya akan jelaskan tentang interaksi yang baik itu seperti apa sih jadi kita akan bahas di video kali ini ya jadi karena banyak sekali mungkin ya bisa dibilang suhu-suhu Facebook ya jadi biasanya itu menampilkan untuk sebuah video ya dimana video tersebut menampilkan sebuah kata-kata ya tinggalkan komentar agar terbaca dari algoritma dari Facebook biasanya pancingannya adalah seperti itu padahal ketika kita teman-teman mengetahui ataupun memahami jadi yang akan terbaca algoritma Facebook itu adalah si kreator tersebut sedangkan kita yang berkomentar itu tidak akan ada hasilnya karena si kreator Facebook tersebut itu mengetahui jadi sistem dari Facebook sendiri akan merekomendasikan ketika video mereka itu banyak komentarnya nah ini yang perlu teman-teman ketahui jadi itu adalah trik-trik yang dilakukan oleh suhu-suhu Facebook ya untuk meningkatkan dari video mereka nah kita yang melakukan interaksi ataupun yang berkomentar di video tersebut kita tidak akan terbaca algoritma oleh Facebook malahan si suhu tersebutlah yang akan terbaca algoritmanya karena video mereka itu banyak berbanyak komentarnya jadi seperti itu jadi lebih dipahami lagi teman-teman ya jadi bukan berarti kita interaksi sana sini itu menghasilkan buat kita tidak tapi itu menguntungkan buat si pemilik videonya nah itu mungkin yang jarang dibahas ya oleh kreator-kreator lain itu saya bongkar di sini teman-teman jadi intinya pancingan dari suhu Facebook ini mereka menyuruh kita berkomentar ya di video mereka agar terbaca algoritma Facebook biasanya kata-katanya seperti itu padahal yang terbaca algoritma Facebook adalah si suhu tersebut karena komentarnya banyak ya sehingga videonya akan lebih direkomendasikan lagi nah kita yang interaksi di komentar tersebut itu enggak akan dapat apa-apa bahkan juga malahan kita akan video kita juga enggak akan tetap berkembang karena kita sibuk mencari interaksi seperti itu dan itu masuknya interaksi yang yang enggak valid ya Oke jadi semoga sampai sini paham kemudian tonton sahabat di bagian Facebook Google Chrome ya tonton bisa masuk ke Google Chrome jadi interaksi yang autentik itu seperti apa jadi kita akan bahas di video kali ini jadi interaksi yang autentik adalah interaksi yang memang ini alami ya disini dijelaskan interaksi yang autentik adalah interaksi yang alakan jelaskan jadi interaksi yang yang alami ini seperti apa jadi saya akan bahas di video kali ini akan bahas tentang interaksi yang harus kita lakukan itu interaksi seperti apa sih jadi kita akan bahas di video kali ini nah disini untuk di bagian dari kebijakan monetisasi mitral sendiri disebutkan bahwa interaksi yang autentik ataupun yang alami adalah misalkan ini sebagai contoh singkatnya saja video kita tentang masakan kemudian ada yang berkomentar besok masak ini bun nah kemudian teman-teman membalas nih oke besok kita akan bahas masakan ini nah itulah komentar yang alami artinya si penonton ini memang berkomentar sesuai dengan video kita ya itu yang dimaksud adalah interaksi yang alami ataupun komentar yang alami bahkan dari Facebook sendiri itu mewajibkan kita membalas komentar nah itulah interaksi yang alami maksudnya disini itu sebagai contoh singkatnya kemudian untuk yang yang interaksi tidak alami adalah ya kita pindah ke kreator lain saling follow saling komentar misalkan komen balik follow lagi nah seperti itu jadi yang tidak alami adalah kita minta follow balik nah itu versi yang tidak alami ya jadi sampai sini semoga teman-teman paham ya jadi untuk di bagian dari kebijakan monetisasi mitra sendiri teman-teman bisa perhatikan memonetisasi interaksi yang autentik artinya YouTube Facebook akan memberikan monetisasi kepada kita ketika kita tidak melakukan rekayasa ya tidak melakukan rekayasa seperti disini ya jadi kreator penadepit konten pihak ketiga bisa kehilangan akses ataupun kemampuan monetisasinya jika sebagian besar pemirsa mereka memberikan interaksi palsu ya disini sudah jelas jadi yang dimaksud interaksi palsu kita komentar ke video orang lain dengan komentar balik ya balik follow ya Nah itu komentar palsu karena itu komentar sengaja ditujukan untuk meningkatkan interaksi kita secara palsu ya ataupun interaksi yang memang tidak autentik Nah jadi interaksi yang alami itu seperti apa interaksi yang alami adalah berkomentar sesuai dengan isi dari video kita ya jadi kalau video kita tentang memasak ya ketika ada yang bertanya tentang masakan ya kita jawab Nah itu interaksi yang bagus tapi kalau kita videonya tentang masak tapi kita interaksinya follow balik bun ya real to real atau segala macam Nah itulah yang bukan autentik Nah semoga ini bisa dipahami ya Nah jadi sebenarnya trik dari suhu Facebook itu yang tinggalkan komentar kemudian agar terbaca algoritma Facebook itu buat kita sendiri yang berkomentar itu sangat rugi ya karena ya reputasi akun kita bisa jelek tetapi yang kita komentari tersebut itu videonya akan berkembang karena kenapa karena mereka mengetahui bahwa sistem dari Facebook ini dimana semakin banyak orang berkomentar videonya akan mendapatkan rekomendasi Nah jadi disini teman-teman kalau lebih paham lagi yang akan terbaca algoritma Facebook adalah kreator yang memposting video tersebut ya kemudian video tersebut akan banyak yang berkomentar maka video tersebutlah yang akan mendapatkan rekomendasi dan juga bisa FJP karena banyaknya komentar karena disitu suhu-suhu sudah tahu nih ya bahwa sistem kerja di Facebook adalah seperti itu semakin banyak orang berkomentar maka videonya akan semakin FJP nah tetapi kita yang melakukan komentar ataupun memberikan interaksi kita nggak akan dapat apa-apa ya jadi di situ semoga teman-teman bisa paham maksud dari saya disini ya sebenarnya ya ini ya teman-teman juga bisa melakukan trik seperti itu Nah jika teman-teman ingin melakukan trik seperti itu itu juga bisa juga teman-teman lakukan ya dengan catatan ya teman-teman harus memberikan sebuah tulisan-tulisan yang memang mengundang bagaimana cara orang tersebut mau berkomentar di video kita Nah jadi seperti itu jadi jangan jangan kita yang sibuk berkomentar di video orang lain buatlah orang lain tersebut berkomentar di video kita Nah itu triknya teman-teman ya ya jadi ini cukup seperti itu saja bisa saya sampaikan semoga ini bisa menjadi ya inspirasi buat teman-teman ke depan daripada teman-teman interaksi kesana kesini itu kalau menurut pribadi saya sendiri itu lebih baik kita cari konten kita rajin upload konten kemudian kita pahami penonton kita ini maunya menonton video apa Nah itu yang harus teman-teman temukan daripada kita sibuk kesana kesini interaksi tapi lebih baik teman-teman mencari bagaimana cara orang ini mau berkomentar di bagian dari video kita ya buatlah pertanyaan agar orang mau berkomentar di bagian dari video kita semakin komentar kita banyak maka otomatis video kita akan semakin mendapatkan rekomendasi oleh Facebook ya kalau kita interaksi kesana kesini malah akun kita yang bermasalah ya orang yang kita komentari malah mereka yang akan sukses karena mereka komentarnya sudah banyak ya jadi seperti itu jadi buatlah untuk video kita ini agar orang lain ini mau berkomentar itu caranya seperti apa teman-teman bisa tiru untuk kreator-kreator lain untuk di Facebook Nah itu yang sebenarnya Oke semoga ini bermanfaat terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih